Hai bagaimana sunnahnya daripada duduk antara dua sujud ini jadi sesudah kita sujud itu sujud pertama kita membaca takbir mau duduk Allahu Akbar tanpa ngangkat tangan duduk aja namun jari-jari tangan kita lempengin dilutut kita taruh aja disitu tuh lempeng lempeng itu ujung jari lempeng lutut kalau ini lutut kita begini tangannya jangan digenggam makro dibuka tapi lempeng jangan megang lutut ini lutut jangan begini namanya megang lutut gitu jangan juga di paha anggap ini paha begini tapi lempengin jari tangan kita dengan lutut coba aja praktek ntar saya nilai bener nggak begitu prakteknya begitu Iya tuh begitu tangannya ditaruh di lempeng lut lutut lempeng nih ama lutut jangan galam yang penting dibuka jangan digenggam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du faqad qala al imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bihi wa bi barakat ulumihi wa ghafar lahu wa lima syaikhihi wa lima syaikhina amin Al-hadi asyara al-julusu bainas sajidatainih Adapun rukun solat yang kesebelas iaitu duduk antara dua sujud Adapun rukun solat yang kedua belas Adalah tumakninah di dalam duduk antara dua sujud Wallahu a'lamu bisso'aba Sudara-sudara sekalian yang mulia Dalam solat Sebagai ibadah paling tingginya ibadah dalam Islam Dari sekian banyak ibadah wajib Yang paling tingginya adalah mengerjakan solat wajib Dari sekian banyak ibadah-ibadah sunnah Yang paling tingginya adalah mengerjakan solat sunnah Oleh karena itu Solat ini harus betul-betul difahami oleh kita Tentang khususnya tentang rukun-rukun solat Yakni yang paling mendasar Paling pokok di dalam kita solat Sebagaimana pada keterangan sebelumnya dijelaskan bahwa Dalam solat ini ada di antaranya Kalau diumpamakan orang yang pangkatnya kepala Bila mana ada orang yang tidak ada kepalanya Pasti dia mati Itulah dalam solat namanya rukun Bila mana tidak mengerjakan rukun solat Maka dengan sendirinya solat itu tidak sah Nah, ngomongin rukun solat Jumlah rukun solat ada 17 rukun Pada malam hari ini Kita akan memasuki Rukun yang ke-11 dan ke-12 Yaitu duduk antara dua sujud Serta tumak ninahnya Jadi, sesudah kita sujud pertama Kita duduk dulu sebentar Sebentar tidak lama Sebab duduk antara dua sujud ini disebut rukun kosir Yakni rukun pendek Tidak panjang Sama halnya dengan Yakni dal Yakni dal itu Juga masuk dalam kategori Rukun Rukun pendek Jadi, dalam solat Habis sujud itu duduk Duduknya bagaimana Islam tidak mewajibkan cara Sehingga saudara mau duduknya tawarruk boleh Mau duduknya iftiros boleh Tawarruk itu kayak tasawudahir Iftiros kayak tasawudawal duduknya Yakni pantat kaki kiri didudukin pantat kiri Kalau tawarruk itu kaki kirinya diselobokin di kaki kanan Pantat kirinya nempel di lantai Begitu Atau mau silak duduknya Itu terserah Yang penting prinsipnya Duduk Itu prinsip Kudu duduk Antara dua sujud itu Meski begitu Tata cara duduk yang terbaik adalah Iftiros Yakni Kayak kita orang duduk tasawud awal Kaki kirinya didudukin pantat kiri Kaki kanannya Jarinya didiriin Ampe jari-jari Kita punya jari kanan Ngadep kiblat Kalau bisa Kalau kemudian kita gak bisa Ya gak apa-apa Begitu Namanya disebut Iftiros Itu duduk Antara dua sujud Berdasarkan hadis yang sohaya Kata Nabi Solatlah anda Sebagaimana anda melihat solat Melihat saya solat Kita melihat Nabi anda Maka melihatlah Yang ada di sekering Nabi sahabat Ulama'lah bukukan Di dalam kitab-kitab mereka Cara-cara solat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Fasajadah Sallallahu alaihi wasallam Nabi sujud Suma jalasa Suma sajadah Kemudian duduk Nabi Kemudian sujud lagi Inilah yang disebut Duduk Antara Dua Dua sujud Bagaimana Sunnahnya Daripada duduk Antara dua sujud ini Jadi sesudah kita sujud itu Sujud pertama Kita membaca Takbir Mau duduk Allahu Akbar Tanpa Tanpa mengangkat tangan Duduk saja Namun jari-jari Tangan kita Lempeng di lutut kita Taruh saja disitu itu Lempeng Lempeng itu Ujung jari Lempeng lutut Kalau ini lutut kita Begini tangannya Jangan digenggam Mekroh Dibuka Tapi lempeng Jangan megang lutut Ini lutut Jangan begini Namanya megang lutut Gitu Jangan juga Di paha Anggap ini paha Begini Tapi lempengin Jari tangan kita Dengan lutut Coba saja praktek Ntar saya nilai Benar enggak Begitu prakteknya Begitu Iya Tuh begitu tangannya Ditaruh di Lempeng lut Lutut Lempeng nih sama lutut Jangan galem Yang penting Dibuka Jangan digenggam Baca apa Enggak ada Bacaan yang wajib Tapi Sunat Inilah yang paling penting Kita minta Dalam sholat Kalau ngerti enak Apa yang kudu dibaca Waktu kita duduk Antara dua sujud Kita disuruh minta Amat nabi Delapan perkara besar Yang kalau kita khusu Hidup kita Enggak bakal Ngalamin susah Kalau kita khusu Ada delapan yang kita disuruh minta Dan ini paling manjurnya Bacaan Paling manjurnya doa Yaitu doa yang dibaca Ketika kita duduk Di antara dua sujud Sebentar Abang kita lagi bagi Jadi Yang paling manjurnya Kita doa Waktu kita Doa Waktu duduk Antara dua sujud Ini paling manjurnya Delapan yang diminta Kita baca Cetas Cetas Bih saja Tapi Waktu kita duduk Antara dua sujud Khusukkan kita Punya hati Mantepin Kita punya jiwa Waktu duduk Antara dua sujud Delapan Dibimbing oleh Nabi Delapan ini Jangan Apa Enggak Diminta Robby Gfirli Kita Minta Diampuni Dosa Minta Ampunan Dosa Sebab Apa Kata Imam Ali Mana Zalal Bala Ila Bidham Tidaklah Musibah Menimpa Dalam Hidup Kita Melainkan Ada Salah Kita Amal Allah Sudah Pasti Wong Qur'annya Bilang Zohar Al-Fasad Dufil Barri Wal-Bahri Bima Kasabat Aydin Nas Kerusakan Yang Muncul Di Daratan Di Lautan Itu Enggak Ujuk Ujuk Allah Bikin Ancur Rusak Tapi Ulah Tangan Tangan Kotor Manusia Ulah Kita Maka Mintalah Ampunan Ngaku Salah Allah Sebab Kalau Orang Itu Minta Ampunan Tidak Tidak Bakalan Dia Di Hukum Amal Dalam Al-Quran Allah Jelaskan Wa Makan Allah Mu'adzibahum Wahum Yastaghfiru Allah Tidak Bakalan Mukum Manusia Selama Manusia Masih Minta Ampunan Maka Dibimbing Kita Amakan Jeng Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Waktu Duduk Antara Dua Sujud Paling Manjurnya Minta Pertama Diajarin Kita Minta Ampunan Dosa Itu Penting Minta Ampunan Dosa Ini Penting Ibaratnya Seretnya Jalannya Rejek Itu Karena Ada Dosa Kata Nabi Innal Abda Layuk Ramu Minar Rizki Bidham Biladzi Yusibu Sesungguhnya Hamba Itu Diseretkan Rejekinya Lantaran Ada Dosa Yang Ia Lakukan Maka Kita Orang Minta Ampunan Dosa Itu Satu Yang Dibimbing Nabi Ampunan Aja Begitu Sebab Beban Dosa Ini Membuat Kita Jauh Dengan Allah Beban Dosa Itu Membuat Kita Jadi Jauh Dengan Allah Maka Minta Ampunan Dosa Hal Yang Nomor Satu Disuruh Oleh Nabi Waktu Kita Duduk Antara Dua Sujud Yang Kedua Kita Disuruh Ampunan Nabi Warhamni Minta Rahmat Minta Kasih Sayang Minta Kasih Sayang Kita Ini Orang Butuh Kasih Sayang Allah Kalau Enggak Ada Kasih Sayang Allah Berat Ayam Saudara Karena Dia Dapetin Rahmat Allah Biar Kata Pandemi Udah Hampir Dua Tahun Enggak Bingung Kantor Enggak Punya Ayam Anak Delapan Kecil Kecil Kontrakan Enggak Punya Kalau Kita Biar Kata Kosong Kos Kosan Kan Punya Ayam Kagak Kagak Punya Anak Delapan Mana Lakinya Si Boy Kaga Open Nyeri Babun Lain Tenang Dapetin Rahmat Dari Allah Masa Kita Maka Kita Harus Ngerti Ini Kandungan Makna Doa Di Antara Dua Sujud Warham Kasih Rahmat Mu Ya Allah Amaku Kasih Rahmat Biar Kata Mau Pandemi Kita Kalau Dapet Rahmat Allah Tidak Bingung Bingung Amat Jalanin Hidup Enggak Stress Enggak Paranoid Lah Kita Di rumah Aja Mimpinya Uing Uing Mulu Di rumah Nih Uing Uing Lagi Uing Uing Lagi Jadi Enggak Ini Biar Kita Tenang Warham Amni Minta Rahmat Dan Ini Yang Dibutuhin Oleh Orang Dari Dunia Ampe Akhirat Kata Itu Karena Rahmat Allah Kalau Mau Masuk Surga Karena Ibadah Aduh Kita Orang Kagak Layak Masuk Surga Enggak Enggak Gak Pantes Kagak Jauh Maka Kita Jangan Ngomongin Surga Nyarinya Rahmat Allah Coba Aja Kita Jujur Dari Sekarang Ini Pandemi Begini Pandemi Kan Kita Dibatasi Untuk Tidak Banyak Ngeluyur Sana Ngeluyur Sini Kan Berarti Banyak Waktu Di rumah Antara Mata Nih Lihat HP Amaliyat Quran Banyak Mana Kira-kira Nih Yang Jujur Nih Yang Kayak Begitu Surga Jauh Sudara Iya Iya Sama Yang Ajarin Yang Mana Itu Coba Itu Kita Mau Ngapa Kita Ini Butuh Rahmat Allah Mohon Maaf Biar Kata Kita Pandemi Kalau Dapat Rahmat Allah Kasih Tenang Ada Orang Ya Allah Duit Banyak Dia Bingung Duit Banyak Mau Keluar Dia Bingung Takut Ada Corona Dia Mau Kemari Dia Bingung Duit Banyak Kalau Kita Walaupun Kata Duitnya Pas-pasan Ya Allah Tiap Hari Mancing Keburu 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 Aja Tenang Ten Ini Ketenangan Kasih Sayang Allah Makan Daging Kolesterol Kolesterol Daging Kambing Aduh Apa lagi Dari tinggi Ngopi Ngopi Semlambung Semlambung Semurat Hidup Susah Duit Banyak Sengsara Hidup Ya Allah Biar Kata Kita Orang Duitnya Kata Pas-pasan Alhamdulillah Ngopi Lima Kali Sehari Semalam Sudah Kayak Sholat Itu Belum Ditambah Kobli Ya Kalau Teman Undang Ke Rumah Coba Biasa Enak Ini Rahmat Ketenangan Ketenangan Ada Orang Enggak Tenang Eh Dia Mempengaruhi Yang Tenang Ini Enggak Bener Ini Lakan Dia Enggak Tenang Boroh Dia Nanya Ilmunya Gimana Biar Tenang Kan Begitu Dia Agak Ini Orang Begitu Ini Kasih Sayang Allah Ketenangan Kayak Saudara Saudara Ketenangan Tenang Hidup Itu Namanya Min Rahmat Kasih Sayang Allah Ampe Di Akhirat Kata Allah Ampunan Amar Rahmat Itu Lebih Baik Makanya Orang Mati Tuh Pada Takbir Ketiga Doanya Allahu Maghfir Lahu Warham Ampun Ampuni Rahmati Emang Itu Yang Dibutuh Ampunan Allah Amar Rahmat Allah Dan Kita Dibimbing Oleh Nabi Waktu Kita Duduk Antara Dua Sujud Tuh Baca Rabb Gfirli Warham Yang Ketiga Apa Tuh Wajburni Apa Tuh Wajburni 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 Itu Maknanya Wa Agnini Ghinan La Akhafu Ba'dahu Faqran Ya Allah Kasih Kami Kecukupan Rejeki Yang Kami Tidak Takut Susah Hidup Kita Solat Itu Dibimbing Minta Duit Kata Kita Orang Minta Rezeki Yang Bukan Sekedar Rezeki Tapi Rezeki Yang Kita Enggak Bikin Puyang Dalam Jalanin Hidup Ini Manjur Cuman Karena Kita Orang Kaya Beok Sudara Kendala Dalam Hidup Kaya Beok Ada Bisa Baca La Ilaha Ilallah Cakap Cakap Baca Ilallah Cakap Itu Setiap Ada tamu Datang Ke rumah Dia Itu Beok Dulu La Ilaha Ilallah Itu Amet Tuan Rumahnya Masih Seringan Beok Baca La Ilaha Ilallah Bisa Sehari 300 Itu Beok La Ilaha Ilallah Tapi Pas Mati Terakhir Ucapannya Mati Tidak Tidak Bisa Baca La Ilaha Ilallah Tidak Bisa Pas Mati Kenapa Karena Beok Tidak Tau Artinya La Ilaha Ilallah Artinya Apa Itu Beok La Ilallah Artinya Karena Kita Tidak Artinya Kita Ada Kalanya Kaya Beok Bahkan Lebih Parah Dari Beok Beok Fasih Kita Kaga Waktu Duduk Antara Dua Sujud Ada Nggak Yang Sholat Kaya Begitu Yang Mana Orangnya Ini Tidak Arti Yang Diminta Mau Minta Apa Orang Minta Duit Ini Burni Bukan Duit Doang Beri Kami Kecukupan Rejeki Yang Dengan Rejeki Itu Kami Kaga Takut Susah Jalanin Hidup Karena Kita Kaga Ngerti Kita Sholat Was 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 Gak Jelas Sholat Itu Dihayati Dengan Sholat Itu Cukup Rejeki Itu Minta Duit Cuma Karena Kita Nggak Ngerti Andai Ada Kaya Ngajarin Ente Kalau Pengen Warung Nyalaris Baca Ini Ini Dari Kecil Gue Baca Iya Baca Tapi Orang Ngerti Ini Biar Ngerti Beri Kami Kecukupan Rejeki Ya Allah Disamping Ampunan Dosa Disamping Minta Rahmat Minta Kecukupan Rejeki Kalau Bahasa Orang Kampungnya Minta Kaya Itu Minta Kaya Diajarin Nama Nabi Cuman Kita Ini Kurang Arti Dari Dulu Emang Gue Baca Dari Kecil Bukan Bacanya Tapi Di Hayatinya Itu Biar Kita Nggak Ngalamin Susah Hidup Ini Yang Di Masjid Kalau Mau Saya Tanya Kira Kira Pengen Kayang Nggak Kayang Yang Diem Pengen Miskin Manjur Kalau Kita Doain Ini Pengen Kayang Nggak Pengen Udah Kayak Belum Belum Makanya Pengen Sudara Takut Miskin Nggak Itu Dia Yang Jadi Masalah Yang Jadi Kaya 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 Belum Takut Miskin Yang Takut Miskin Itu Orang Yang Takut Miskin Itu Orang Kaya Kalau Orang Kaya Takut Miskin Jadi Allah Kenapa Nggak Kasih Kaya Sampai Kita Salah Dalam Jalanin Hidup Sedeng Ana Indah Zoni Abdibi Saya Terserah Manusia Aja Kalau Dia Takut Miskin Berarti Dia Udah Udah Kaya Maka Ketika Minta Kaya Kagak Dikasih Allah Kan Dia Takut Miskin Lah Yang Takut Miskin Siapa Orang Kaya Kalau Kita Orang Miskin Takut Miskin Kagu Biasa Ngapa Takut Ini Yang Jadi Kagak Manjur Doa Tolak Belakang Katanya Minta Kaya Tapi Takut Jadi Enggak Klop Doa Emang Apa Kalau Minta Kaya Berarti Masih Mis Ia Enggak Usah Takut Kalau Saya Takut Miskin Berarti Kata Allah Udah Kaya Jadi Enggak Perlu Dikasih Kaya Karena Dia Takut Itu Dia Yang Menyebabkan Susah Biasa Biasa Itu Yang Ketiga Wajiburni Minta Kaya Enggak Saya Enggak Mau Kaya Dia Kaya Saya Enggak Mau Enggak Mau Tapi Doanya Minta Kaya Orang Disuruh Dan Kayaknya Kita Belum Ada Yang Kaya Nabi Kita Jangan Dikata Nabi Orang Susah Jangan Itu Keliru Kita Ini Dari Yang Hadir Kami Kan Enggak Tau Kan Bisa Aja Yang Hadir Kan Hartanya Banyak Duitnya Banyak Kan Kita Enggak Tau Saya Mau Nanya Ada Enggak Yang Hadir Pernah Ngorban Dalam Satu Tahun Artinya Dalam Satu Musim Korban Ngorban Atas Nama Sendiri Seratus Ekor Sapi Pernah Enggak Belum Belum Saya Kurangin Ada Enggak Diantara Yang Hadir Kalau Ngorban Sapi Satu Ekor Buat Sendiri Belum Juga Nabi Kalau Mose Dongeng Ngorban Seratus Ekor Unta Setahun Buat Diri Seratus Ekor Wis Kita Enggak Usah Ngomong Unta Kambing Aja Dikecil Seratus Ekor Kambing Satu Kambing Berapa Kira-kira Tiga Juta Kali Seratus Tuh Nabi Orang Susah Bukan Lakan Kita Yang Aku Kaya Belor Yang Kita Aku Kaya Belon Kalau Kita Kaya Ini Sudara Saya Ajarin Tuh Teman-teman Kalau Nanya Kalau Kita Mampu Naikin Ngorban Itu Sapi Seekor Itu Sendiri Sendiri Tahun Ini Kita Tahun Besok Nama Bini Kita Sendiri Bukannya Sapi Itu Bertujuh Itu Kapasitas Maksimal Jangan Sudara Punya Mobil Avanza Lalu Pengennya Bertujuh Mulu Mau Kantor Sendiri Kan Katanya Sudah Tujuh Tujuh Sendiri Lebih Bagus Begitu Cuman Maksimalnya Bertujuh Maksimal Kalau Mampu Sendiri Alhamdulillah Wasyukurillah Teman Majlis Yang Saya Tahu Lebih Dari 20 Orangan Yang Kalau Selalu Ngorban Sapi Atas Nama Sendiri Banyak Teman Majlis Sendiri Jangan Betujuh Begitu Itu Sama Haji Saya Naikin Kalau Punya Duit Naikin Tingkat Ketakwaan Begitu Sendiri Jadi Gagah Masih Mendingan Naik Alpat Sendiri Keren Daripada Naik Angkot Bertujuh Begitu Begitu Diajarin Kita Wajiburni Ini Doa Dari Nabi Biar Subur Sebab Nabi Pengen Umatnya Subur Biar Umatnya Biar Subur Banyak Penyebab Kita Enggak Subur Itu Banyak Salah Satunya Tadi Takut Takut Orang Yang Takut Miskin Berarti Sudah Enggak Perlu Dikasih Kaya Gimana Ustaz Ahmad Orang Orang Takut Miskin Berarti Sudah Kaya Kalau Sudah Kaya Enggak Perlu Dikasih Kaya Uang Sudah Kaya Tandanya Dia Sudah Kaya Takut Jadi Jangan Takut Miskin Jangan Biasa Dua Penyebab Kita Ini Enggak Dikasih Subur Tuhan Allah Kalau Ada Tetangga Dapat Seneng Kita Meriang Tetangga No Kebeli Motor PCX Kita Gusar Ini Alamat Kita Enggak Bakalan Kaya Orang Bakalan Kenapa Yang Allah Ngasih Kaya Hambanya Tidak Boleh Kita Lakan Ustaz Ahmad Allah Kasih Motor PCX Putih Baru Lah Saya Gusar Loh Itu Namanya Saya Ini Enggak Terima Enggak Boleh Enggak Setuju Allah Ngasih Rejeki Hamb Hambanya Kagak Boleh Kita Termasuk Orang Enggak Setuju Hambanya Allah Ini Dikasih Rejeki Amah Allah Kan Kita Hambanya Juga Sama Dengan Allah Jangan Kasih Kita Rejek Tuh Begitu Jadinya Itu Yang Jadi Seret Pokoknya Ada tangga Kepeli Motor Alhamdulillah Bagus Sudah Paling Enggak Bisa Bonceng Bonceng Begitu Jadi Enak Aja Jangan Dibikin Pegel Apalagi Ngitungin Tambah Pegel Kalau Ngitungin Maren Motor Pecek Tuh Paling Enggak Kalau Dikredit Sejuta Setengah Tuh Setengah Maren lagi Bininya Kayaknya Dari itu Tuh Dari Lote Mat Ke Kulkas Sab Dua pintu Dua pintu Berarti Duitnya Mau Ngapa Yang Kayak Begitu Orang Gak Ada Kerjaan Yang Kayak Itu Gak Bakalan Subur Gak Bakalan Beneran Beneran Cuman Kami Gak Mau Ngomong Demi Allah Gak 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 Bahasa Allah Sambat Sambat Buat Begituan Enggak Kalau Pinsubur Ikut Seneng Aja Tuh Begitu Wajburni Keempat War Fakni War Tinggiin Derajat Saya Ya Allah Minta Ketinggian Derajat Derajat Biar Kata Kita Bapanya Orang Miskin Ibunya Orang Miskin Kalau Allah Angkat Derajat Bisa Kita Ziar Ke Rasul Bisa Bisa Biar Kata Kita Orang Biasa Terserah Allah Angkat Derajat Minta Wafani Angkat Derajat Saya Dari Mana Terserah Allah Terserah Angkat Derajat Itu Kita Suruh Minta Ampunan Dosa Disuruh Kita Minta Rahmat Disuruh Lama Nabi Minta Kecukupan Rezeki Yang Kita Tidak Takut Susah Sesudah Minta Ketinggian Derajat Kalimanya Di ICU Pertamina Mau Sudara Dikasih Duit 5 Miliar Tapi Tinggal Di ICU Siota Itu Terus Terus Warzuk Wahdini Minta Hidayah Hidayah Petunjuk Untuk 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 Dekat Dengan Allah Minta Hidayah Ini Penting Kalau Enggak ada Hidayah Allah Kita Enggak Kuat Untuk Ngaji Untuk Sholat Untuk Berbuat Baik Enggak Kuat Hidayah Itu Penting Dalam Baca Fatih Hajah Ihdina Minta Hidayah Terus Wa'afini Apa Wa'afini Makananya Berilah Keselamatan Aku Minta Keselamatan Dari Wabah Penyakit Dari Ini Makanya Orang Sholat Enggak Bakalan Kenang Enggak Bakalan Orang Minta Begitu Amo Allah Mintanya Di Tempat Mulia Wa'afini Beri Kami Perlindungan Keselamatan Dari Berbagai Virus Virus Penyakit Itu Begitu Kita Minta Itu Dan Kendalanya Kita Kita Orang Kagak Paham Maka Waktu Solat Itu Ngebut Aja Rabbi Bli 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 Allah Wabah Pelan Laini Minta Mau Minta Minta Nikmati Nikmati Ini Ngecas Ngisi Kuota Keimanan Itu Solat Rugi Kita Cuman Kita Kurang Menghayati Bacaan Bacaan Solat Akhirnya Akhirnya Yang Nanya Boleh Nggak Waktu Sujud Minta Duit Ini Udah Diajarin Nama Nabi Gara Gara Orapa Ini Udah Enak Banget Nabi Dinding Delapan Ini Pokok Minta Ampunan Minta Kasih Sayang Minta Kekayaan Minta Ketinggian Derajat Minta Rezeki Batin Minta Hidayah Minta Keselamatan Minta Maaf Ini Luar Biasa Lagi Solat Dibimbing Amor Rasulullah Biar Umatnya Nggak Susah Jalanin Hidup Cuman Kita Jadi Umatnya Orang Arti Solat Terjebak Pada Formalitas Rutinitas Muslim Tanpa Mengenal Esensi Dari Sebuah Solat Ini Cilakanya Kita Disana Kita Hanya Rutin Aja Tanpa Apa Maknanya Dari Segala Ini Dalam Solat Yang Kita Kerjakan Kaya Sudara Emang Nabi Itu Menginginkan Begitu Muslim Harus Di Atas Ini Disuruh Maka Bacaan Duduk Antar Dos Sujud Itu Bukan Bacaan Sembarangan Yang Ngajarin Bukan Manusia Sembarang Manusia Manusia Luar Biasa Hayat Hayati Pelan Pelan Habis Begini Puji Lagi Allah Kalau Muji Itu Diterima Muji Lagi Diterima Masa Tengahnya Enggak Cuman Karena Kita Kurang Khusus Maka Kita Pengen Ngebut Mulu Salat Ada Enggak Yang Salat Begitu Tuh Enggak Ada Alhamdulillah Ini Menjadi Kendala Dalam Kita Punya Ibadah Oleh Karena Itu Bacaan Duduk Antara Dua Sujud Ini Bukan Sembarang Bacaan Kita Harus Khusus Kita Harus Perhatiin Tuh Garis Besarnya Aja Tuh Walaupun Saudara Enggak Ngerti Dah Karena Kita Enggak Ngaji Lempengan Mana Yang Artinya Ini Udah Ingat Ingat Delapan Tuh Yang Itu Pokoknya Ini Nih Maknanya Yang Mananya Aja Dah Itu Aja Enggak Apa-apa Ini Delapan Ini Minta Ampunan Minta Kasih Sayang Minta Kekayaan Minta Ketinggian Derajat Minta Rizki Batin Minta Hidayah Minta Keselamatan Minta Mahal Udah Diingat Ingat Aja Lempangan Mana Yang Bacaan Artinya Ini Itu Enggak Apa-apa Yang Penting Tahu Tujuannya Kayak Minum Paramek Aja Dah Yang Penting Tahu Tujuannya Aja Paramek Ini Obat Sakit Kepala Walaupun Komposisinya Enggak Apal Pake Bahasa Latin Paraset Tehamol Apa Ini Enggak Apa-apa Enggak Arti Itu Yang Arti Tujuannya Aja Begitu Udah Tuh Delapan Tuh Ingat Ingat Begitu Biar Kita Menikmati Solat Itu Dibimbing Cara Minta Amo Allah Amo Nabi Ya Allah Sayang Banget Amo Kita Lalu Kitanya Kurang Sayang Amo Nabi Itu Masalah Kita Biar Subur Biar Enggak Bingung Dalam Hidup Kita Harus Balik Makanya Ada Yang Nanya Maka Mapa Itu Habis Solat Baca Solawat Itu Dia Makasih Yang Ajarin Ini Solat Kita Bisa Solat Ajarin Kita Ingat Dia Dulu Dia Ini Kita Ingat Dia Ini Yang Bimbing Bisa Subur Dia Ajarin Ampe Delapan Ini Yang Minta Makanya Abis Sol Baca Sol Allah Muhammad Ngapa Ingat Dia Yang Nasi Bimbingan Doa Solat Yang Luar Biasa Luar Biasa Ini Kita Ingat Terima Kasih Makasih Ya Rasul Cuman Kita Nggak Bisa Ngomong Makasih Rasul Sallallahu Alhamdulillah Itu Makasih Ya Rasul Kau Udah Bimbing Kita Untuk Dekat Dengan Allah Dan Cara Minta Ini Engkau Itu Itu Begitu Hebat Nabi Maka Kita Habis Solat Baca Biar Jangan Susah Ajarin Anaknya Ajarin Biniknya Ajarin Mantuknya Ajarin Cucunya Pokoknya Habis Solat Salam Baca Sallallahu Ala Muhammad Seratus Saja Nggak Usah Lama-lama Seratus Sallallahu Ala Muhammad Kayak gini Ngitungnya Kalau Nggak Pake Tasbe Emang Nggak Boleh Pake Tasbe Justru Bagus Pake Tasbe Cuman Kalau Nt Sekarang Bawa Tasbe Takut Orang Waduh Udah Mulai Jadi Dukun Takut Dikata Begitu Kalau Nt Bawa Tasbe Takut Dikata Temannya Begitu Nt Berhenti Udah Sebisa Bisanya Kalau Bahasa Saya Yang Penting Habis Solat Ajarin Mantuk Ajarin Makasih Amal Rasulullah Makasih Itu Begitu Nah Segini Ajarin Ini Solat Barakah Kita Orang Jangan Kita Sembarangan Nama Doa Solat Merasa Kita Kurang Bisa Datang Lama Toko Ustaz Atau Siapa Kesepuhan Di Lingkungannya Nanya Baca Solat Maksudnya Mana Bersa Tempat Khusuk Belajar Biar Kita Ngerti Ini Ni'mat Orang Solat Itu Ni'mat Makanya Nabi Bilang Waju Ilat Kurratu Aini Fis Solat Saya Kalau Enggak Solat Stres Nabi Itu Begitu Seneng Banget Kalau Udah Ketemu Solat Seneng Nabi Itu Begitu Udah Kita Udah Enggak Seneng Sama Solat Belakangan Adan Juga Kagak Dispeker Tambah Denger Tambah Loh Saja Kita Ini Ya Allah Ya Rasulullah Mau Apa Ini Kita Begitu Tambah Nggak Denger Jadi Jadi Ribet Urus Ya Ya Udah Begitu Wallah Wallah Segini Aja Dari Di Bi Bi Terima kasih.